Ana menjadi yakin bahwa masalahnya berasal dari siksaan yang dia alami dari ayah dan bibinya yang kejam, Mina. Entah dari mana, Ana sangat yakin bahwa bibinya adalah seorang penyihir. Dia mengaku... Eksorsism adalah sebuah praktik untuk mengusir setan atau makhluk halus jahat lainnya dari seseorang atau suatu tempat yang dipercaya sedang kerasukan setan. Praktik ini sudah cukup tua dan menjadi bagian dari sistem kepercayaan agama di berbagai negara. Dalam Islam sendiri, proses ini disebut Rukiah. Jadi pada video kali ini, kita akan membahas salah satu kasus eksorsism yang sangat terkenal di Amerika. Jadi dengarkan baik-baik, jangan di-skip biar kita membahas kasus ini sampai selesai. Ini adalah kisah eksorsism pada abad ke-20 yang telah mengelhami banyak film-film horror. Kasus Anna Eklan merupakan kasus yang dianggap sebagai salah satu kasus eksorsism paling terkenal di Amerika. Bahkan saking terkenalnya, kisahnya mengekspirasi film horror yang berjudul The Exorcism of Anna Eklan yang rilis pada tahun 2016. Kisah dari eksorsism yang terjadi pada Anna Eklan pertama kali didokumentasikan dalam sebuah buku yang berjudul Begone Satan yang ditulis pada tahun 1930-an oleh seseorang yang bernama Carl Fogle yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Celestine Kapsner pada tahun 1973. Setelah kala cetakan Inggris dari cerita tersebut keluar, cerita eksorsism tersebut langsung mendapatkan perhatian luas oleh masyarakat Amerika Serikat. Menariknya, Anna Eklan sepertinya bukan nama asli dari toko yang dibahas. Emma Smith adalah dugaan nama asli Anna. Nama semaran yang diakini digunakan untuk melindungi identitas toko asli pasca pengusiran setan pertama. Sedikit yang diketahui secara pasti tentang kehidupan awal Anna Eklan. Dia lahir pada tahun 1882 di Marathon, Wisconsin, Amerika Serikat. Ibunya diakini telah meninggal dunia pada tahun 1890, meninggalkan dia dengan ayahnya yang kasar dan alkoholik. Meskipun begitu, Anna adalah seorang yang religius dan selalu rajin pergi ke gereja secara teratur. Sebelum pada akhirnya, pada umur ke-14, dia mulai berhenti berangkat ke gereja. Berhentinya Anna berangkat ke gereja bukan tanpa alasan. Pasalnya dia mengaku bahwa tak kala dia memasuki gereja. Dia mulai merasakan perasaan-perasaan marah yang tidak dia ketahui kenapa. Mendengarkan khutbah gereja akan membuat dia memikirkan hal-hal yang sadis dan tidak manusiawi. Otaknya terus berpemikiran negatif dan selalu muncul hasrat untuk merusak hal-hal yang berbau religius. Mendengar permasalahan ini, seseorang didatangkan untuk berkonsultasi dengan Anna. Pastor Theophilus Riesinger berharap bahwa pemikiran-pemikiran tersebut hanyalah bentuk dari batin lebih enak sebagai seorang remaja. Sedikit pembahasan tentang Pastor Theophilus Riesinger. Dia sendiri lahir di Jerman pada tahun 1868. Pada usia 20 tahun, dia bergabung dengan Kevusins, sebuah organisasi perkumpulan pendeta Fransiskan yang didirikan pada abad ke-16. Kevusins memiliki paham yang cukup fanatik terhadap organisasi mereka sendiri, yang mana mereka meyakini bahwa seorang pendeta harus miskin dan hanya bergantung pada doa. Theophilus Riesinger berimigrasi ke Amerika Serikat dan mendapatkan perlatihan alkitab di New York. Sebelum pindah ke Wisconsin pada tahun 1912, tahun 1912 itulah dia bertemu dengan Anna. Dan tidak lama setelah melakukan sesi konsultasi dengan Anna, Pastor Riesinger langsung melakukan upacara eksorsis sempertamanya. Upaya pengusiran setan tersebut terbilang sukses. Karena tidak lama setelah itu, Anna akhirnya mampu kembali ke dirinya yang lama dan tidak ada masalah lagi untuk pergi ke gereja. Semenjak saat itu pula, reputasi Pastor Riesinger menanjak keberhasilannya menyembuhkan Anna merupakan berita besar. Semenjak saat itu, dia berhasil melakukan 19 upacara pengusiran setan kepada bermacam-macam golongan tanpa kegagalan satupun. Dan dalam waktu singkat, dia sudah dikenal sebagai sosok Pastor yang sangat biawai dalam mengusir setan. Namun, tetkala karirnya sebagai Pastor itu terbilang ada di puncak, dia hampir tidak menyangka bahwa dia akan bertemu kembali dengan Anna di suatu kesempatan yang tidak terduga. Setelah eksorsis pertama, Anna mengalami sedikit kedamaian, sayangnya itu tidak bertahan lama. Anna menjadi yakin bahwa masalahnya berasal dari siksaan yang dia alami dari ayah dan bibinya yang kejam, Mina. Entah dari mana, Anna sangat yakin bahwa bibinya adalah seorang penyihir. Dia mengaku bahwa dia pernah beberapa kali memergoki bibinya menaruh serbuk entah apa yang ditaburkan ke makanan Anna. Anna yakin kalau itu adalah ramuan sihir yang membuat dirinya berpikiran jauh dari keagamaan. Dia kembali berpikiran tidak baik dan diselingi mimpi buruk. Mimpi-mimpi yang selalu menghantui dan menakuti dirinya setiap malam. Pastor Riesinger sedang berhutbah di Erling, Iowa ketika dia dipanggil untuk kembali menangani Anna yang kerasukan. Kali ini, dia membawa teman lama bernama Pendeta Joseph Stiger dan meminta izin untuk melakukan eksorsis di tempat itu di mana Anna akan dibawa ke Erling. Erling memiliki beberapa tempat strategis. Ada gereja katolik dan asrama di mana Anna bisa tinggal selama masa-masa eksorsis. Ada jalur kereta yang cukup ramai di sana. Meskipun begitu, Erling termasuk kota yang tidak besar sehingga eksorsis bisa dilakukan dengan rahasia. Singkat cerita, Anna tiba di Erling pada 18 Agustus tahun 1928. Dia kemudian melaporkan bahwa pada saat kedatangannya, dia mengalami perasaan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia tiba di asrama, dia ingin menyerang para biarawati karena dia tahu bahwa makanan yang diberikan kepadanya telah diberkati. Anna menolak semua makanan dan minuman dari asrama, bahkan perilaku anehnya tersebut mulai terlihat semakin tidak biasa. Ada saat di mana dia dipergoki tengah menatap beberapa biarawati dari kejauhan sembari menggeram seperti kucing. Setelah lari sinar tiba di stasiun kereta api dan bertemu dengan Steger, mereka pun langsung bergegas menuju asrama tempat Anna menginap. Dalam perjalanan menggunakan mobil, rem mereka sempat blong dan hampir saja kecelakaan. Dalam keadaan itu, Steger sempat berucap, Aku tidak marah tentang itu semua. Aku malah akan terkejut jika semuanya berjalan lancar. Kesulitan akan muncul dan mereka pasti muncul. Iblis akan mencoba yang terbaik untuk menggagalkan rencana kita. Anna dibelenggu dengan diikat ke ranjang besi dan dipegang oleh beberapa biarawati terkuat di asrama. Saat Rissinger mulai melakukan ritualnya, Mata Anna terpejam dan dia tampak seperti dibius. Tapi kemudian dia terperanjat dan bangun. Dia sepenuhnya mengalahkan kekuatan para biarawati yang membelenggunya. Dia mencoba menyerang Rissinger sebelum akhirnya dibelenggu kembali. Anna berteriak kesetanan. Dia mulai berteriak ketika diperintahkan oleh pendeta untuk berhenti. Dia menjawab dalam berbagai bahasa. Dia berbicara dalam bahasa Inggris, Jerman, dan Latin. Mengaku sebagai beberapa entitas termasuk Beelzebub, Judas, Ayah, serta bibinya sendiri, Mina. Eksorsism berlangsung hingga 23 Desember dan berlangsung selama 3 sesi berbeda. Anna mengalami gejala yang mengerikan. Memuntahkan cairan perut bersamaan dengan benda-benda yang sangat mustahil untuk dikonsumsi manusia. Terkadang saat dibacakan ayat-ayat kitab, tubuhnya melengkung secara aneh dan mengabaikan keberadaan sendi dan tulangnya sendiri. Bahkan, Steger semakin khawatir akan hal ini dan menyarankan agar pengusiran setan dipindahkan ke gereja. Namun, hal itu tidak terjadi. Puncaknya adalah pada pukul 9 malam tanggal 23 Desember. Anna tertawa gila dan kejang tiada henti. Meracaukan sebuah kalimat yang merupakan ejekan-ejekan kepada ketuhanan. Perlu waktu setidaknya beberapa jam sampai Resinger menyelesaikan upacara pengusiran setannya. Dan berhasil mengusir entitas yang ada di dalam tubuh Anna. Atau setidaknya itulah yang diakui Anna saat bilang bahwa tubuhnya sudah mulai ringan. Eksorsism ini dimaksudkan untuk tetap menjadi sebuah rahasia. Tetapi, Carl Vogel mengklaim bahwa dia berhasil mengumpulkan laporan saksi mata dari eksorsism tersebut. Tidak lama kemudian, dia pun menerbitkan bukunya yang berjudul Be Gone, Setan. Hal ini tentu saja langsung menarik perhatian media, termasuk majalah Time. Hingga saat ini, kebenaran dari cerita tersebut masih diperdebatkan. Saksi mata mengklaim bahwa kasus Anna Eklan ini benar, sementara yang lain bersikeras bahwa Anna adalah korban penyakit mental. Apapun kebenarannya, sisa Anna Eklan memang cukup mengerikan apabila diceritakan, terlepas dari itu asli ataupun palsu. Bagaimana menurut kalian, kasus eksorsism Anna Eklan ini benar-benar ada atau cuma cerita palsu? Tulis mendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan subscribe juga untuk selalu mendapatkan update video-video menarik lainnya. Now it's time for me to sign out. My name is Dee, stay safe and until next time. Terima kasih telah menonton!